Halo guys, welcome back to Patena TV channel dan di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai fungsi dari tiket pink ini. So, tanpa banyak bacot, let's begin the class guys. Sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan minasan terhadap Patena TV channel. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi, teman kita yang bernama Edra Kaadian masih bingung nih mengenai fungsi dari tiket pink ini. Nah, sebelum kita mengetahui fungsi dari tiket pink ini, terlebih dahulu ada 3 hal yang perlu minasan tahu atau istilah yang perlu minasan tahu. Yang pertama adalah sepak, yang kedua adalah sepak point, atau kita nanti bakal nyebutnya gacha point ya, biar lebih mudah pelafalannya. Dan yang terakhir adalah tiket pink ini, yang nama ofisialnya adalah gacha shield exchange tiket limited. Nah, sebenarnya ada 2 jenis, yang pink dan yang ijo. Yang pink ini khusus limited, sedangkan yang ijo itu permanen. So, kita langsung bahas satu persatu. Jadi, mulai dari yang pertama, yaitu spark. Apa sih spark ini? Jadi, spark adalah metode di mana kalian bisa menukar atau membeli member yang sedang pick up apabila jumlah gacha point kalian mencukupi. Spark adalah suatu metode di mana kalian bisa menukar gacha point menjadi member yang sedang pick up. Nah, kalian bisa melihat list member yang dapat ditukar di spark menu. Kalian bisa buka menu ini dengan menekan tombol yang berada di sebelah indikator jumlah gacha point kalian. Di sebelah sini. Biasanya di atas sebelah jumlah game. Di sebelah kiri jumlah game. Nah, pada video ini member yang sedang pick up adalah Haruka, Airi, dan Meiko. Sehingga, jika Minasan punya 300 gacha point, maka Minasan bisa memilih atau membeli salah satu dari tiga kartu ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah gacha point. Gacha point ini adalah point yang digunakan untuk menebus kartu yang sedang berada di banner. Nah, kalian bisa melihat jumlah gacha point di sebelah kiri atas sebelahnya game. Jumlah game kalian. Nah, untuk setiap satu kali gacha, maka Minasan akan mendapatkan satu gacha point. Sehingga, untuk menukar kartu yang sedang pick up, kalian memerlukan 300 kali gacha atau 300 gacha point. Seperti itu ya. Nah, perlu diingat bahwa gacha point ini tidak bisa digunakan di banner lain. Yang artinya, jika durasi banner ini berakhir, maka di banner selanjutnya jumlah gacha point kalian akan kembali menjadi 0. Dan yang kedua, gacha point ini memiliki masa kadar luarsa. Yang dimana jika masa kadar luarsa habis, maka gacha point kalian akan hilang atau hangus. Nah, yang terakhir adalah fungsi dari tiket pink ini. Kita sebutnya tiket pink aja ya. Nah, tiket ini adalah sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk mengurangi jumlah gacha point yang dibutuhkan untuk menebus sebuah kartu. Nah, untuk satu tiket pink akan mengurangi 10 gacha point. Dan maksimal kartu pink yang bisa dipakai untuk membeli atau menukar satu kartu adalah 10 tiket. Jadi, yang awalnya kalian perlu 300 gacha point untuk menebus kartu. Jika kalian menggunakan 10 buah tiket pink, maka harga penukarannya akan berkurang 100 menjadi 200 gacha point. Jadi, fungsi utamanya adalah itu. Nah, sebagai info bahwa tiket pink ini hanya dapat dibeli 10 buah untuk setiap bannernya yang bisa dibeli pada spark menu yang sudah gue tunjukin tadi. Nah, terus fungsinya untuk apa sih? Sebenarnya kan sama aja pakai 100 gacha point daripada repot-repot beli tiket pink. Tujuan utama para player membeli tiket pink ini adalah untuk menyimpan 100 gacha point yang dikonversikan menjadi 10 tiket pink. Di awal tadi, gue udah terangkan bahwa gacha point ini tidak dapat digunakan di banner lain. Sehingga dengan adanya tiket pink ini, seakan kita bisa dapat menyimpan 100 gacha point. Sehingga di banner selanjutnya, kalian hanya perlu mengumpulkan 200 gacha point untuk dapat nge-spark satu kartu. Seperti itu. Sampai sini paham ya minasan ya? Semoga paham ya. Jadi gitu. Jadi tujuan utamanya adalah mengkonversikan 100 gacha point. Istilahnya menyimpan, tapi dalam bentuk obligasi. Seperti itu minasan. Nah, oke itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai spark, gacha point, dan juga tiket pink ini. Semoga minasan paham apa yang gue jelasin. Dan jika masih ada pertanyaan atau bingung-bingung, bisa banget kalian tulis di kolom komentar. Nanti bakal gue jawab sebisanya, atau mungkin para sepu-sepu bisa membantu menjawab. Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai tiket pink ini. Sekali lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe Patena TV Channel sebagai bentuk dukungan minasan terhadap Patena TV Channel. Akhir kata, gue Amoy. Salam Patena TV Channel dan jalan terus Project Sekai Indonesia. Terima kasih.